Untuk Im Young Wung itu berhasil menduduki puncak daftar bulan ini Dan 15 teratas semuanya adalah lagu Im Young Wung Sampai ya, pandemnya itu sangat kuat Kenapa sih banyak banget emak-emak yang suka sama Im Young Wung? Hai semuton, welcome back lagi di YouTube channel bersama dengan aku, Yusriel Kim Eh by the way, yang menonton bagaimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya Dan bagi kalian yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik saja Atau lagi sedih mungkin, atau lagi galau Tetap semangat ya, don't give up Ingat, di dunia ini nggak ada yang musahil Nothing impossible, jadi keep going guys, semangat Well guys, dalam video kali ini kita akan membahas tentang Im Young Wung Guys, apakah kalian tahu bahwa baru-baru ini banyak banget loh Dari penggemar-pengemar yang ada di sana Itu sudah memprotes penggemarnya Im Young Wung Waduh, kok bisa sampai diprotes ya? Apa sih yang terjadi? Yuk, mari kita kepoin bareng-bareng Im Young Wung adalah penyanyi trot yang sangat terkenal di Korea Selatan Bahkan punya kepopuleran yang sama seperti BTS dan juga BLACKPINK di Korea Popularitas dari Im Young Wung terus meningkat nih Sejak debutnya di reality show Mr. Trot Dia tuh punya suara yang unik dan juga penampilannya bener-bener menawan banget Dan ini membuatnya merebut hati banyak penggemar Terutama dari generasi yang lebih tua Memenangkan tempat pertama di acara itu merupakan titik balik bagi seorang Im Young Wung Karena teman-teman itu sudah membuka banyak peluang baginya Dia juga telah muncul di berbagai acara TV dan juga muncul di program musik Yang menampilkan bakatnya dan mendapatkan lebih banyak penggemar Berkat kesuksesannya di Mr. Trot Im Young Wung juga mampu merilis berbagai musik ballet trot Yang mendapatkan cinta yang luar biasa dari para penggemarnya Dan bahkan untuk sekarang ini Im Young Wung itu dianggap sebagai salah satu artis solo pria top di Korea Selatan Dan baru-baru ini seperti yang dapat kalian perhatikan ya Netizen Korea itu sudah menemukan bahwa untuk lagu-lagu dari Im Young Wung ini Telah mendominasi tanggal lagu Real Time teratas Melon pada tanggal 6 Juni Meskipun penggemar sangat gembira saat mengetahui bahwa salah satu tanggal lagu streaming musik paling populer dipenuhi dengan lagu-lagu dari artis kesayangan mereka Beberapa pendengar merasa sangat tidak nyaman Ini dikarenakan daftar putar untuk tanggal lagu Real Time teratas diisi hanya dengan lagu-lagunya Im Young Wung Dan 15 teratas semuanya adalah lagu Im Young Wung Wow, amazing Menurut netizen di berbagai komunitas online Grafik streaming Real Time teratas diperbarui sesuai dengan jumlah streaming di platform musik Dengan demikian, hasil grafik peringkat Real Time dapat diubah jika penggemar mengalirkan lagu artis favorit mereka Mengetahui hal ini, beberapa netizen melakukan protes ini kepada penggemarnya Im Young Wung Karena semua chat Melon Real Time dikuasai oleh idolnya Dan berikut adalah bagaimana komentar-komentar dari netcore langsung aja kita baca bareng-bareng Yang pertama ada yang komen Inilah kenapa aku itu gak menggunakan Melon Semangat ya para penggemar Im Young Wung yang luar biasa dan aku sangat iri pada mereka Hahaha Saya pikir Im Young Wung akan menang Bahkan jika grup idol paling populer dan Im Young Wung membuat kembang mereka di waktu yang sama Saya meninggalkan Melon dikenakan tidak suka ini Tapi memang sih lagu Im Young Wung itu sangat bagus Nah jika melihat para sesepuh ya Mereka itu hanya mendengarkan lagu-lagunya Im Young Wung sepanjang hari Idol pria bisa melakukannya Dan sekarang Im Young Wung juga bisa melakukannya Di Korea pandem Im Young Wung adalah nomor satu Melon perlu ngatur ulang sih bagaimana bagan mereka ngeri Penggemar Im Young Wung meniru hal bodoh yang biasa dilakukan penggemar idol Dan teman-teman gimana nih pada apa kalian Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar Apakah kalian juga merasa ngeri dengan hal ini Dan selain itu institut penelitian bisnis Korea juga telah mengungkapkan Peringkat reputasi merek bulan ini untuk para penyanyi Peringkatan ini ditentukan melalui analisis seliputan media penyanyi Partisipasi konsumen, interaksi, dan indeks kesadaran masyarakat Mereka itu menggunakan data besar yang dikumpulkan dari tanggal 27 April sampai tanggal 27 Mei Dan kalian tau gak sih Untuk Im Young Wung itu berhasil menduduki puncak daftar bulan ini Dengan indeks reputasi brand sebesar 9.343.800 Lantas siapa sih sosok Im Young Wung dan kenapa ya pandemnya itu sangat kuat Kenapa sih banyak banget emak-emak yang suka sama Im Young Wung Yuk mari kita cari tau bareng-bareng Oke untuk introduction dulu ya Im Young Wung ini adalah penyanyi trot dan juga balada Dia itu lahir pada tahun 1991 So dari hal ini dapat kita simpulkan dia itu berusia 32 tahunan Nah dia itu memulai debutnya pada tahun 2016 dengan lagu yang berjudul Hate You Dia debut di bawah agensi Mul Kogi Music Dan ada cerita sedih sih dari Im Young Wung Selama acara radio pada tahun 2015 Dia menyebutkan bahwa dia itu tidak memiliki ingatan tentang ayahnya Dikarenakan dia itu sudah kehilangan ayahnya ketika dia masih muda Dan ibunya kesulitan membesarkannya sendirian Sambil mengambil cerosa musik Yaitu melakukan beberapa pekerjaan paru waktu Dan memupuk mimpinya menjadi seorang penyanyi Dia kemudian memulai sebagai youtuber Dan juga memposting cover lagu Tanpa Lelah sejak tahun 2016 Setelah dia berpartisipasi dalam banyak kontes penyanyi Dia pun menemukan bakatnya Dan pada akhirnya dia itu memulai debutnya dengan single digital yang bertajuk Hate You di tahun yang sama Im Young Wung kemudian mencapai popularitas yang besar Ketika pada tahun 2020 dia itu mengikuti Mr. Trot Di acara itu dia menang di peringkat pertama Dan kalau tidak salah dia itu mengalahkan 17 ribu peserta Wow amazing Dan Im Young Wung menempati posisi pertama dengan My Story Love Musik pertamanya yang menduduki puncak tangga lagu Gaon Di tahun 2020 dia itu adalah artis kedua yang paling banyak di streaming di dalam negeri Dia memiliki peringkat kedua setelah BTS Popularitasnya meningkat selama 2 tahun terakhir Membuatnya mendapatkan banyak nominasi dan menang di acara penghargaan akhir tahun Mulai dari di acara The Pep Music Award Mama Award hingga Cheney Music Award Para Acuma dan juga Ajusi yang berusia 40 tahunan ke atas mencintainya Dia memenangkan tempat pertama untuk penyanyi yang paling dicintai di rentang usia 40 tahunan ke atas Selama Survegal Up tahun 2020 untuk penyanyi Up The Year Kemudian pada akhirnya dia itu kayak ngerilis 10 album studio pertamanya di tahun 2022 yang lalu Judul albumnya itu adalah I'm Hero Dan meskipun ia punya banyak single dan bahkan album kolaborasi Ini adalah satu-satunya album studionya hingga saat ini Orang-orang mencintai Im Young Wong tidak hanya dikarenakan talenta dan juga karyanya Orang-orang juga mencintainya dikarenakan bagaimana sifatnya Im Young Wong itu dikenal dermawan banget loh teman-teman Bahkan di tahun ini dia itu sudah mendonasikan 100 juta koreawon Jadi uang itu didonasikan oleh Im Young Wong untuk membantu para korban kebakaran Uljin Kedermawanan dari seorang Im Young Wong juga membuat fansnya terinspirasi Baru-baru ini misalnya, kelab penggemar Im Young Wong yang berada di Daegu melakukan kegiatan sukarelawan Dengan menyediakan makanan gratis untuk lansia di kelompok retan Sekitar 30 relawannya didominasi oleh ibu-ibu ini berpartisipasi dalam menyiapkan makanan untuk para lansia Dan juga relawan dari Asosiasi Relawan Palang Merah Korea Dewan Distrik Buku juga hadir Dan kelompok yang suka melakukan kegiatan amal tersebut dibentuk oleh penggemar Daegu yang menyukai Im Young Wong Ketuanya Yeni Baek Jonghee berkata Pada tanggal 16 Juni itu kan ulang tahunnya Im Young Wong Jadi kami merencanakan kegiatan layanan makan gratis ini untuk menerapkan perilaku baiknya kepada penggemar Wow, wow, ini adalah salah satu hal yang positif banget ya, debak Dan teman-teman selain dermawan yaitu juga sempal viral dikarenakan aksi heroiknya Apakah kalian tahu bahwa pada bulan Januari Im Young Wong itu menjadi berita utama nih Dikarenakan menyelamatkan seorang korban kecelakaan mobil Laporan menyatakan bahwa pada tanggal 21 Januari ada sebuah plan yang bertabrakan dengan beberapa kendaraan Dan juga pagar pembatas sekitar pukul 4 atau pukul 5 sore di jembatan Banposul Nah saksi mata melihat Im Young Wong menuju ke salah satu kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan itu Dan kemudian dia membantu pengembudi laki-laki yang tidak sadarkan diri Dengan melakukan pertolongan pertama dan CPR Belakangan, dinas pemadam kebakaran Sochuk memastikan bahwa pria tersebut memanglah Im Young Wong Wow, debak banget Jadi teman-teman jangan herannya kenapa banyak banget dari emak-emak di Korea itu suka banget sama Im Young Wong Itu dikenakan banyak hal Mulai dari dikenakan talentanya, karyanya, sifatnya, dan berbagai hal baik dari Im Young Wong lainnya Dan bagaimana nih penampak kalian mengenai Im Young Wong? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar Apakah kalian juga berniat untuk menjadi pengemarnya? Nantar komen-komen ya Well guys, cukup sekian untuk hari ini Dan aku juga mohon maaf ya Jika ada aksalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything I'm so sorry banget Kita jumpa lagi di next video dengan informasi yang lebih hangat Dan semangat beraktifitas buat kalian semua Goodbye Bye